Dan pemirsa bagaimana berita terkini dari ajang balap sepeda internasional Tour de Singkarak kita terhubung dengan reporter berita satu Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Padang, Sumatera Barat. Ya Cikal bagaimana dengan hasil Tour de Singkarak? Dari hasil tiga besar pembalap yang finish tercepat dalam etapa terlima kali ini Donny yakni Critsada Changpat, pembalap sepeda asal Thailand dari klub Singha Cycling Team kemudian peringkat kedua Samuel Volkers yaitu dari tim Dayton No. 3 Kishisko Cycling Team asal Australia kemudian Kenji Itami yang berasal dari Jepang ini membuktikan bahwa hingga etapa kelima ini belum ada satupun pembalap yang bisa mendominasi etapa per etapa. Dari etapa keempat bisa dikatakan bahwa Iran mendominasi dan hampir saja Iran membuktikan bahwa dominasi tersebut bisa berlanjut di etapa kelima namun disini membuktikan bahwa etapa kelima ini kembali menimbulkan kejutan baru dimana tiga nama yang finish tercepat di peringkat 1, 2, dan 3 adalah nama-nama baru yang sebelumnya belum menempati peringkat tiga besar. Adapun tadi rute dan juga kontur dari etapa kelima ini memang lebih banyak jalan lurus atau lebih banyak pemain kecepatan sprint dan ini memang sengaja sebagai salah satu taktik dari tiga pembalap elit yakni Amir Kuladus dari Iran kemudian pembalap Indonesia dari Suryadi kemudian pembalap asal Spanyol Ricardo Garcia. Mereka bertiga sebagai pembalap elit sengaja untuk menyimpan kondisi kemudian tenaga untuk menghadapi etapa-etapa selanjutnya yang dinilai lebih melelahkan. Kemudian disini pada etapa kelima meskipun ini sebagai rute terpanjang yakni memakan panjang sekitar 153,1 km namun dengan didominasi jalur sprint maka ini dimanfaatkan oleh ketiga pembalap elit tersebut untuk menyimpan tenaga. Memang sempat ada insiden tadi Doni sempat beberapa pembalap tadi jatuh di awal race namun beberapa saat kemudian tidak lama berselang para pembalap tersebut kembali masuk ke peloton-peloton dan juga masih langsung bergabung dengan pembalap lainnya dalam satu rombongan. Kemudian dari hasil keseluruhan kelasmen sementara pembalap asal Iran Amir Kuladus masih menempati posisi pertama kemudian disusul pembalap Indonesia yakni Dadi Suryadi kemudian di posisi tiga adalah pembalap asal Spanyol Ricardo Garcia. Secara keseluruhan pembalap asal Iran Amir Kuladus masih memakai atau berhak untuk mengenakan tiga jersey yaitu yellow jersey sebagai pembalap dengan peringkat pertama kelasmen kemudian green jersey sebagai pembalap dengan kecepatan paling tinggi dan kemudian polkadot jersey sebagai pembalap dengan status king of mountain terbaik atau pembalap dengan kecepatan tanjakan terbaik. Kemudian pada etapa kelima ini juga dilalui beberapa tempat wisata dan juga pemandangan yang cukup indah. Pemandangan laut kemudian dari mulai start di pesisir selatan kemudian hingga finish di padang pari alman ini diseguhkan pemandangan pantai yang tentunya bisa meningkatkan pariwisata khususnya di tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang dilewati pada etapa kelima kali ini. Donny. Ya Cikal, kita berharap pembalap-pembalap tanah air bisa banyak bersuara di ajang internasional ini. Nah untuk besok sendiri di etapa ke enam bagaimana? Donny pada etapa ke enam ini kondisinya lebih menyulitkan dibandingkan dengan etapa kelima pada hari ini bahkan itu memang beberapa pembalap-pembalap elit ini memilih strategi untuk penyimpan tenaga mereka pada etapa kelima. Pada etapa ke enam ini menempuh jarak 151 km dari start di pantai tiram padang pari alman kemudian hingga finish di taman kandi sawalunto. Ada jalur tiga sprint yang akan dilewati oleh para pembalap yakni di Pasar Lubuk Agung, kemudian Bandar Buat, kemudian di perbatasan padang solok. Dan kemudian ada satu tanjakan, memang tanjakan di perbatasan antara kota padang dan juga solok. Ini tidak termasuk dalam house kategori atau masih di bawah 1.200 meter. Tanjakan ini setinggi 1.100 meter. Namun ini juga harus difokuskan dan juga harus menjadi strategi tersendiri yang harus disiapkan oleh para pembalap. Karena nantinya sebelum mencapai finish di taman tindis sawalunto, ini akan ada sedikit tanjakan dan juga jalan berkelok. Dari hasil proyel sementara, Doni, kita bisa melihat bagaimana Dadi Suryadi yang selama etapa satu hingga etapa kelima ini... Pemirsa demikian tadi laporan reporter kami Cikal Bultazam dari Ajang Tur Desingkara, langsung dari Padang, Sumatera.